Dato Nbori, tempatnya ramai di Osaka kita hunting makanan seru disini yuk ikutin videonya selengkapnya let's go oh iya, sebelum lebih jauh menonton channel ini subscribe dulu ya, terima kasih hi, sebelum lebih jauh menonton video Dato Nbori kalian bisa cek link giveaway disini ya mana tau kalian yang memenangkan hadiah giveaway itu untuk perayaan 300 subscriber selamat menonton tadi daerah Osaka sempat diguyur hujan deras nah, sekarang hujannya berhenti guys kita saatnya jalan-jalan sore di sepanjang Dato Nbori yuk, kita jalan-jalan dulu mari kita jalan-jalan dulu yuk, sekarang kita mau jalan dulu kita mau jalan dulu let's go let's go mana kita i? yuk kita mau ke Dato Nbori jalan-jalan sore ya? iya, sekarang cari street food enak tuh baru habis hujan ya jadi habis check-in udah ke sore ya dengan lama di perjalanan berapa? di Shinkansen 7 jam, nyambung 3 kali ya parah 7 jam terus beres-beres mandi jalan-jalan sore ini dingin banget nih tadi habis keluar hotel apakah habis hujan, sore-sore dingin pula guys yuk, kita jalan-jalan sore hari pertama di Jepang pertama kan sampainya malam tidur di bandara dingin loh guys halo adek di sini ada sungai aku yakin lihat nih, nampas ada lihat mana? remun ya? iya, nafasnya berembun beruap atau berembun sih itu tuh, apa namanya ini? kapal ikiran ikiran mantri dah banyak oh iya, datan boring itu adalah salah satu tempat ikonik di Osaka yang terus ramai jadi sore itu kita melihat keramaian yang ada di Dotonburi sambil menikmati indahnya sunset waktu itu nah, sebutin deh kira-kira di tempat kalian Dotonburi ini seperti apa mungkin di Jakarta itu sebut dengan kapal sebut dengan kira-kira di Jepang kalau di Jakarta ya, itu gak berisik karena suhunya sangat dingin dan banyak yang jual makanan maka kita berburu mencari street food di Dotonburi banyak street food di sini ramai oh masuk untuk makan sushi aja ramai ini makan sushi-nya di Jakarta aja ya sushi-nya masih tinggal selesai superfic Tesla terima kasih makasih saja antri, cuy makasih saja antri berapa acir kamu tamoyaki nih enak banget nih masih panas tuh Tidak di tangan Sangat banyak sih Restoran-restoran yang ada di Dotonburi Tapi bagi kalian yang muslim Supaya gak was-was nih Sebaiknya menginstall aplikasi Halal Trip Nanti dengan menggunakan aplikasi tersebut Dia akan merekomendasikan Beran mencari restoran Yang berada di radius kalian itu yang halal Jadi kita langsung meluncur ke restoran Yang direkomendasikan oleh aplikasi tersebut Dan setelah itu kita sempatkan juga Untuk jalan-jalan Di sepanjang danau Atau sungai di Dotonburi Nah di depan itu Meramean orang Banyak banget Makin balap Makin rame aja Dotonburi Dan memang ya Dotonburi itu Men of attraction di Osaka Dan orang banyak mencari Street food di Dotonburi Beran mencari Bantunya panjang Bagaimana? Seperti itu ya? Hmm Enak ya? Enak-enak Sudah gila Sudah gila Berapa yang masuk dong? Seribu aja Seribu aja Sudah gila Sudah gila Dibali di Japan Atau nyokame Kasabana lama Sudah gila Sudah gila Sudah gila Kita gak tahu itu namanya apa Tapi itu enak Dan terus hunting makanan demi makanan Bakoyaki Bakoyaki D-A-N B-A-N G-E-R D-E-R D-E-R O-U-N O-U-N DANGGAR D-E-R Enak loh guys Cobain dong Enak banget Malam makin larut dan makin dingin Dan kita balik ke hotel Tapi on the way ke hotel Tapi bukan makanan unik lainnya Namanya Pansu Baw Namanya Pani Baw Pani Baw Sudah dikasih susu Sudah dikasih topping-topping macam-macam Wow, what a amazing day in the Tonburi Akhirnya video kita berakhir dulu ya Dan jangan lupa subscribe channel ini Dan nantikan video-video menarik lainnya Bye Bye